Intro Nama dari Willy Salim menjadi pembicaraan bagi banyak orang terutama bagi konten kreator Ini semua dimulai akibat Willy Salim ataupun ambisi dari Willy Salim yang ingin mengalahkan Mr. Peace Pada saat video Willy dibuat, follower dari Willy mencapai hampir 58 juta Tetapi pada saat video ini dibuat, jumlah pengikut dari Willy menjadi 56,7 juta Dan ini kemungkinan besar akan terus menurun akibat ambisi dari Willy yang mengatasnamakan mengharungkan nama bangsa Indonesia Padahal itu juga bisa ditujukan untuk kepentingan pribadi dan itu disindir oleh banyak sekali konten kreator Salah satu konten kreator yang menyindirnya dimulai dari Bobon Santoso yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya Dimana Bobon mengatakan bahwa itu semua terjadi hanya ambisi pribadi dari Willy untuk memperkaya diri sendiri Bahkan konten kreator berikutnya yang mempunyai nama Mehdi juga mengatakan hal yang sama Dimana sindiran dari Mehdi mengatakan bahwa ia akan mengharungkan nama bangsa Indonesia dengan cara bagi-bagi uang Lalu di akhir video Mehdi mengatakan apakah bagi-bagi uang itu adalah sebuah karya Ini merupakan sindiran yang betul-betul ditujukan kepada Willy Salim Dan pada akhirnya ketika kita melihat pada kolom komentar banyak sekali centang biru di Instagram Yang sepertinya sangat setuju terhadap sindiran ini Ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman Seakan-akan apa yang dibuat oleh Willy Salim membuat suatu kesalahan yang dilihat oleh banyak orang Terutama masyarakat Indonesia, baik masyarakat biasa maupun public figure Dan itulah menjadi penyebab kenapa jumlah pengikut dari Willy turun drastis ya teman-teman Gue yakin bisa bawa Indonesia ke mata dunia Gue janji pegang kata-kata gue Gue akan bikin karya yang mendunia Bang, emang ini bagi-bagi duit itu termasuk karya Sedangkan konten kreator berikutnya yang mempunyai nama Vincent Ataupun Gerald Vincent Juga memberikan sindiran dengan berkata Katanya ingin berkompetisi bersama Mr. Beast Tetapi Mr. Beast tidak mengetahuinya Apalagi kata ingin mengalahkan berarti itu bisa Ataupun konokasi katanya itu menuju ke arah menjatuhkan lawan Dan itu menjadi hal yang negatif bagi konten kreator Gerald Vincent Dan sindiran itu sudah dibuat di dalam konten pribadinya Dan ditujukan kepada Willy Salim Memang sangat disayangkan sebagai konten kreator yang seringkali bagi-bagi uang Willy Salim membuat kata-kata yang kurang bagus ya teman-teman Maling juga kalau menalahkan itu berarti kamu menempatkan diri kamu di posisi yang lebih tinggi daripada lawan kamu Dan itu secara teknis menjatuhi nomor lain Apalagi orang yang mau kamu jatuhkan Gak tahu kalau kamu itu ada Dia memang gak tahu kalau dia ada di dalam kompetisi yang kamu bikin sendiri Kamu juga bilang mau mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia Tapi belum tentu nama Indonesia jadi makin harum kalau followers kamu lebih banyak dari dia Soalnya followers lebih banyak bukan berarti kualitas kontennya Meskipun permintaan maaf telah dibuat oleh Willy Salim Tetapi di akhir video dari permintaan maaf tersebut Willy Salim mengatakan Sepertinya Willy akan membuat sebuah game Yang kurang lebih mirip seperti Mr. Beast Dengan hadiah utama sebesar 1 miliar rupiah teman-teman Bahkan Willy juga mengatakan semua orang bisa mengikutinya Dan ia akan dibiayai untuk terbang ke kota Jakarta Jadi seakan-akan kata ingin mengalahkan Mr. Beast itu dibuat Karena Willy Salim ingin membuat konten yang kurang lebih menyerupai Seperti Mr. Beast Lalu bagaimana menurut teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya